Balik lagi ke soal yang tubuh tadi Manusia kan kompleks ya Manusia kan detail Dan pertanyaan pertama adalah Apakah kamu menyadari bahwa Mariam Itu juga manusia yang harus kamu ciptakan secara detail Dari ujung kepala sampai ujung tadi Waktu itu kalau dibilang menyadari Aku belum memiliki kesadaran itu sebelumnya Cuman Kalau untuk menciptakan dari ujung kepala Ujung kaki secara fisik kan memang ada tim Yang sudah membentuk Dan waktu latihan pun Aku waktu itu rambutku memang panjang Dan biasanya aku kucir Kayak acting coach sudah minta Udah kamu gerai aja Coba kamu menginterpretasikan Kira-kira Mariam ini Kalau rambutnya digerai kayak gimana Terus akhirnya yang aku lakukan yaudah aku gerai Dan rambutnya aku belah tengah Walaupun ketat aku ngaca tuh kayak gak banget deh mukaku Aku merasa gak cantik Tapi kan lalu akhirnya disitu ada kesadaran yang timbul Ya ini kan pikirannya Anissa nih Kalau sekarang disebutnya ini pikirannya Anissa yang merasa ini kayaknya gak banget Tapi kan mungkin ini Mariam bisa jadi kayak gini Ya pertanyaan saja akhirnya Kemudian jadi terjawab Karena Kalau kita ngobrolin soal Teori misalnya Katakanlah kita ngobrolin soal Saya Lasby atau Stella Adler mungkin Atau mungkin list Lasby Bahwa mereka kan orang-orang yang percaya Bahwa manusia itu Punya caranya sendiri-sendiri Artinya Secara mendetail Misalnya Bentuk mulut Cara membuka mulut Cara menggerakkan leher Itu Menurut Listrasburg dan Stella Adler Manusia punya caranya sendiri-sendiri Nah apakah Anissa kemudian menyadari ketika disugia Menyadari bahwa Mariam ini punya cara bicara yang berbeda Dia punya cara mendengarkan yang berbeda Dia punya cara mengangguk yang berbeda Atau bahasa-bahasa tubuh kecil lain yang Mariam Mungkin kesadaran itu juga dibentuk dengan bantuan dari sutradara juga ya Jadi misalnya waktu itu kayak suara gitu kan Si Mariam ini dia memang dipaksa dewasa sebelum waktunya Karena pengalaman hidup yang pahit dan luar biasa Jadi dia sebenarnya masih muda Tapi dia menjadi lebih cepat matang Karena situasi dan kondisi Terus sementara Waktu itu suara aku kan Yeeeeh Maksudnya gitu ya Aku masih Masih sangat muda dan Masih sangat cheerful Sementara Mariam kan dia kan Gak cheerful itu pasti Di kondisi perang Dia lebih dark Dan itu Misalnya kayak Coba suaranya agak lebih berat gitu Dan kemudian ketika aku membuat Oke ya aku coba aja ya Aku ikutilah Apa yang diinginkan sutradara Coba aku buat suaranya lebih berat Kayak gitu Dan ternyata memang Oh iya berefek gitu Ada efek bahwa Ketika aku merasa suaraku berubah Menjadi lebih berat itu Waktu itu yang aku rasakan Kayak Ini lebih dewasa Jadi kayak Ya otomatis Semuanya gitu loh Jadi kebawa juga gitu Oke 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 Ya kan kalau misalnya ngomong Yeay Pasti kan Tapi kalau Iya kan Pasti beda Oke Oke Gitu sih waktu itu ya Dan ketika disudia Berarti Bolehkah kami bilang Bahwa ketika disudia 70-80% hasil ciptaanmu Adalah hasil bantuan Dari teman-teman Acting coach dan sutradara Bisa jadi Ya Bisa jadi ya Bisa jadi seperti itu Karena Dengan rendah hati Aku harus bilang bahwa Itu adalah pengalaman pertama Yang aku sangat amat Belajar Dan aku seperti spons Yang menyerap Semua ilmu yang diberikan Dari guru-guruku Yang Ya tidak hanya sutradara Acting coach Tapi aku juga Lawan main Memberi masukan Apa itu semua Aku masih sangat Seperti spons lah Seperti itu Oke Nah Akhirnya kita bicara ke Film yang Baru 2 tahun lalu Kalau gak salah film ini 2 tahun atau 3 tahun lalu ya Nyai Oh 2016 2016 Sekitar 3 tahun lalu Nah Nyai ini kan film yang Kesekian setelah sugia Dengan Berbagai macam Ilmu yang kamu dapatkan Ketika disugia Apakah Kamu melakukan Cara yang Yang sama ketika Menciptakannya Ada yang sama Ada yang berbeda Yang berbeda itu Jadi gini Prosesnya ini Memang sangat menarik ya Karena Waktu persiapan itu Hanya 2 minggu Sangat pendek Dan waktu itu Aku banyak Berlatih juga Dengan Co-directornya Kan kebetulan Mas Cindil ya Gunawan Marianto Aku banyak Berlatih dengan Mas Gunawan Marianto Membedah naskah Kemudian Akhirnya Ketika di lapangan Nah ini Aku memang Apa ya Ini yang harus Membedakan Si Nyai Dan Mariam ini Karena dia sama-sama Perempuan Jawa Tapi dia hidup Di era yang berbeda Tapi mereka tuh Sama-sama juga Dipaksa dewasa Tapi Nyai ini Lebih punya Sikap yang Lebih apa ya Istilahnya Lebih memberontak Memberontak Dalam artian Dia memberontaknya Adalah dengan Ya dia menjadikan Dirinya tuh Barang dagangan yang mahal Barang dagangan yang mahal Jadi dia belajar Istilahnya Dia tuh udah diincek-incek Jadi dia kayak Gak mau kalah gitu Gak gitu Dan disini kan ada Ya menari sedikit Kemudian Gesturnya pun juga beda Karena akhirnya Waktu itu yang aku temukan adalah Nyai ini dia memiliki Kesombongan Kesombongan ini bukan Kesombongan negatif Tapi bahwa karena Aku harus mengangkat diriku Aku gak Aku sudah diinjaki Aku gak boleh kalah Maka akhirnya tuh yang tercipta Setelah aku lihat Lagi Di film itu Dia dagangnya Sedikit Naji Karena dia kayak Ya Membunyi rakyat Jelanta Tapi dia merasa Aku nndoro Aku sudah diinjaki Jadi aku gak boleh kalah Jadi dia akan Jatuhnya lebih tegap lagi Ketika duduk pun dia gini Dan dagangnya dia agak Ini secara gesture ya Yang waktu itu Akhirnya aku ciptakan Nah Nyai dan Mariem Kan hidup di era Yang kurang lebih Beda Beda jauh kan Sekarangnya Nyai 1926 Sementara Mariem itu di era 1920 tahun kemudian lah 43-45 Oke Tapi mereka artinya Masih ada di era yang Berdekatan dengan orang-orang Belanda Berdekatan dengan para penjajah Dan katakanlah Masih ada di era sebelum kemerdekaan Apakah kemudian Pengetahuanmu atas Mariem Yang sudah kamu reset Dan segala macam Dan juga kamu gunakan Untuk menyusun tokoh Nyai Bisa jadi ada yang saya gunakan Tapi kalau untuk Nyai sendiri Memang ada satu buku yang Sangat spesifik Jadi buku ini Judulnya Nyai dan Perbundikan Hindia Belanda Penulisnya namanya Rejibai Rejibai ini adalah Seorang Mix juga Jadi ceritanya adalah Rejibai ini punya ayah Ayahnya selama ini Semacam selalu Menutup Tentang Masa lalu Orang tuanya Dan Tidak pernah mau bercerita tentang Neneknya Rejibai ini Atau siapa ibunya si ayah ini Sampai akhirnya Rejibai menemukan sendiri Ketika si ayah meninggal Ternyata Ibu dari ayahnya Atau neneknya Adalah seorang Nyai Nah kemudian Dia baru mulai melakukan riset Jadi aku juga sempat Ngobrol Aku sempat berkorespondensi langsung Dengan penulisnya Aku berkontak Dan aku membaca Banyak kisah-kisah Nyai yang ada Di buku tersebut Ada foto-foto juga Itu sangat penguntungkan Jadi dari situ Kemudian aku Mulai juga Menyusun Seperti apa Jadi di Nyai Kamu punya Bukunya Kamu punya Buku yang bisa kamu baca Yang secara garis besar Dia menjelaskan Bagaimana Nyai Iya Itu yang sangat Membantuku ya Maksudnya secara spesifik Itu ada Dan cukup banyak lah Data yang bisa dilengkapi Kemudian Membaca referensi novel-novel Tentang Nyai Baik itu Yang ada di Bumi manusia Tentang Nyai Ontosoro Kemudian Nyai Dasima Nyai Dasima Yang ditulis SM Ardan Karena ada dua penulis Aku juga baru tau Jadi ada dua penulis Jadi yang satunya itu Lebih Membuat si Nyai Dasima ini Kayak Karena dari sudut pandang kolonial Jadi kayak Nyai yang barbar Terus main guna-guna Nah sementara Si SM Ardan Menurut aku Dan juga Menurut Apa namanya Penyuntungan siapa ya Mas JJ Rizal Kalau gak salah editornya Kan dia juga Sejarawan Dia ngomong bahwa Si penulis punya pandangan Yang lain Yang lebih Apa Sampai nasionalis Jadi membuat bentuk Tulisan Nyai sendiri Nyai Dasima Di sini itu juga beda Nah itu juga Menjadi referensi-referensi Seperti itu Nah Film Nyai itu kan Treatment Sejauh yang pernah aku dengar Dari penjelasan Mas Garim Ke waktu JAK Kalau gak salah Teman-teman sama Mbak JAK Itu One take Sangat long kan One take very 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 long 90 menit One take one shot Nah Apa yang kamu lakukan Atau apa yang kamu persiapkan Untuk mempertahankan Konsentrasimu Selama 90 menit itu Sebagai toko Waktu itu yang aku lakukan adalah Yang jelas Itu butuh latihan Aku percaya Fisik yang baik Itu juga Sangat Menyokong konsentrasi ya Istirahat yang cukup Fisik yang baik Jadi selama Dua minggu persiapan itu Kan memang Dengan Mas Cindal Juga selalu ada olah tubuh Seperti itu Kemudian Aku juga Menjaga makanku Aku menjaga makanku Aku berusaha makan yang Ya Sedikit lebih sehat barangkali ya Menghindari yang Cukup instant-instant Terus Abis itu Latihan konsentrasi juga Bisa dilakukan Sembari latihan fisik itu sih Beberapa hal Nah Ketika 90 menit itu Sebetulnya kan Aku juga punya Pengalaman bermain Di panggung teater Sebetulnya kan Jadi itu juga Menurutku sangat membantu Karena aku merasa Bahwa treatmentnya adalah Seperti Di teater Tapi lebih susah dari teater Film tapi Lebih susah dari film Tapi hampir Mengkombinasikan Unsur-unsur Yang ada di film Dan teater Jadi itu yang aku pake Justru Pengalaman dari teater Dan juga dari film Akhirnya aku jadi satu Di Nya Terima kasih